Dan saya mau kasih saran gini, buat yang nganggur, jangan angkat tangan. Saya kasih saran. Daripada nganggur, buang waktu, firman Tuhan bilang, orang yang gak kerja jangan makan. Daripada kamu lapar, ayo bikin sesuatu. Contoh, lihat temenmu sibuk, datanglah secara sukarela, bekerjalah sebagai rerawan. Aku bisa bantu apa? Lihat kakakmu, lihat adikmu sibuk, orang tuamu sibuk. Ayo aku bantu, aku gak gaji loh, gak apa-apa. Asal bisa makan boleh gak? Orang kerja boleh makan loh. Iya, datang, ayo bro aku bantuin. Kerja rajin-rajin, jangan terlambat. Datang jam 11, pulang jam 2, gak bagus itu. Datang tepat waktu pulang sore, tiap hari begitu. Makan gratis kan lumayan. Makannya dapet apa? Pagi sarapan, makan siang. Pulangnya agak sore biar makan malam sekalian. Loh lumayan, kamu gak nyusahin orang. Saya kasih tau, kamu gak dibayar aja rajin orang mikir. Gimana gue bayar nih lebih rajin lagi. Itu kuncinya, zaman sekarang belum kerja minta gaji tinggi. Mata duitan loh. Tunjukin dulu kemampuanmu. Jangan minta gaji melulu. Amin. Ayo, kreatif, berusaha. Sudah doa bu. Tapi jomblo terus. Nanti kamu gak ada luar saya loh. Mulai berusaha. Diet loh. Aku aja loh anak tiga suruh diet. Iya kan? Special. Lulur. Bu Heni gak ada duit, beli lulur sendiri. Gosok. Rajin-rajin pake lotion. Laler gelincir. Kamu belum punya pacar, dipegang kasar. Siapa yang mau? Mukanya dirawat. Gak cantik tuh dandan. Kayak aku gini loh. Aku kan kalau gak dandan biasa banget. Ya sayang. Berkat makeup. Everything can change. You know? And different on the angle. Saya kasih tau. Harus punya upaya. Rambut. Catok. Kalau memang terlalu susah. Betul gak? Sinilah. Kita bikinin kelas makeover. Anda perlu orang yang kasih tau Anda. Apa yang harus Anda rubah. Tanya sama mamahmu. Mah. Aku ini kira-kira sifatnya apa yang harus berubah ya. Saya punya temen masih jomblo sampai hari ini. Udah mur 40an. Saya udah kasih tau sama dia. Kamu tuh jadi cewek. Jangan apa-apa serba duit gitu loh. Kenalan sama cowok. Tanya dulu gajinya berapa. Ngapain? Iyalah. Gaji gue kan udah 50 juta. Kalau gue sama dia gajinya 3 juta. Ya gak cuan lah. Lah lu mau cuan lu cari. Lu pikir kalau cowok duitnya banyak cari elu. Saya ngomong gitu. Kalau cowok gajinya gede. Duitnya hentu jen. Banyak duit. Carinya yang. Yang cantik dong. Gak cari elu. Udah mau ke daluar sama sih gak tau diri. Bukannya kita obral. Tapi tau diri gitu loh. Sadar aja. Oke gue kurang mancung. So what? Gue dandan dong. Bisa nipu dikit. Eh lumayan. Sudah doa minta dipromosi jabatan. Tapi gak menunjukkan kinergi kerja yang baik. Keahlian dibawa rata-rata. Kalah sama staff kerja yang lain. Gak jujur. Kerja terlambat terus. Bikin kopi terus. Gak pernah mencapai target. Udah lah gak usah doa. Bikin Tuhan marah. Eh kayak saya gini lah. Ini ada kemarahan ilahi loh. Sudah doa Tuhan sembuhkan. Sudah Tuhan sembuhkan. Minta mujizatmu terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya. Tapi makannya nasi banyak. Makannya yang manis-manis. Gak bisa tahan lidah. Lihat kue hajar. Kue hajar. Minumnya manis-manis. Kita minta Tuhan buat mujizat. Tapi kita juga harus berbuat. Sudah doa. Supaya suami itu pulang ke rumah. Tapi sendiri gak mau berubah. Gak mau rendah hati. Gak mau ngalah. Saya kasih tau. Rumah tangga itu mau didoain. Sampai kapanpun. Kalau tidak ada pengertian. Tidak ada saling rendah hati. Tidak mau mengalah. Tidak mau mengampuni. Sampai kapapun. Tidak akan bahagia. Cari obatnya. Tanya sama yang sudah nikah 34 tahun. Yakobus 2 ayat 14 bilang gini. Apakah gunanya saudara-saudaraku. Jika seorang mengatakan bahwa. Ia mempunyai iman. Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia. Tidak bisa. Sudah doa. Tuhan sembuhkan aku. Tapi gak mau menemobat. Gak mau teratur. Gak mau disiplin. Gak mau olahraga. Tuhan juga buat. Ayat 17 bilang gini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Doa tanpa tindakan sia-sia. Iman kita harus nyata dalam tindakan kita. Kebanyakan orang no action talking only. Mister wacana ngomong doang. Kerja gak ada. Ngomongnya akeh. Dengar baik. Gereja itu selalu berdoa untuk kesejahteraan bangsa. Bener gak? Tuhan. Berkat Indonesia. Lawat Indonesia. Pulihkan Indonesia. Sejahterakan bangsaku. Tapi gereja dia aja. Gereja gak jadi berkat bagi kota. Gak jadi berkat bagi bangsa. Mau bikin apa? Doa aja gak bisa mengubah bangsa kita. Gereja-gereja harus bangkit dan jadi garam dan terang bagi Indonesia. Katakan amin. Impact Community Indonesia telah mengadakan tiga kali ibadah setiap hari minggu. Pukul sembilan waktu Indonesia Barat, pukul sebelas waktu Indonesia Barat, dan pukul tiga belas waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth. Setiap minggu pukul lima belas waktu Indonesia Barat. Di Moy, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3.